Didasari sakit hati lantaran cintanya bertepuk sebelah tangan, seorang pria asal Selopang, Temanggung, Jawa Tengah, nekat menyiram cairan Lemji merek Dextono ke wanita yang mirip kekasihnya. Total sampai dengan saat ini sudah ada tujuh wanita yang menjadi korban kebrutalan pelaku. Kerja keras petugas kepolisian Satuan Reskrim Polres Sleman dalam memburu teror penyireman Lemji yang belakangan marak terjadi akhirnya membuahkan hasil. Berbekal informasi yang dikumpulkan dari lokasi kejadian, ditambah petunjuk rekaman CCTV di lokasi kejadian pelemparan lem kepada seorang wanita pengendara sepeda atau goeser. Petugas akhirnya meringkus pelaku berinisial JP, pria berusia 37 tahun asal Selopampang, Temanggung, Jawa Tengah. Dari hasil keterangan polisi, jika pelaku merupakan pelempar Lemji merek Dextono kepada seorang wanita pengendara sepeda yang sedang melintas di jalan Gito Gati 24 Desember 2020 lalu. Kapolres Sleman AKBP Anton Firmanto yang langsung memimpin jalannya fresh release pelaku pada hari Senin 28 Desember, membenarkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2020, korban bersama ayahnya sedang mengayuh sepeda di jalan Gito Gati sekira pukul 05.40 waktu Indonesia Barat. Saat itu pelaku yang datang dari arah belakang langsung menyiramkan cairan berjenis Lemji merek Dextono ke tubuh korban dan mengenai paha bagian kanan, di mana cairan itu sudah dipersiapkan di dashboard kendaraan pelaku. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka kepuh di paha atas bagian kanan. Perempuan itu sudah diayomi oleh pelaku, ternyata meninggalkan pelaku. Dan ketika terakhir bertemu dengan pelaku ini, si perempuan ini kebiasaannya adalah goes pagi-pagi di jalur sepanjang Palagan, Gito Gati, Jalan Damai. Ketika kamu menyemprot teman itu ke orang lain, hasilnya bakal seperti itu, bakal membuat orang sakit. Diketahui jika cairan jenis ini bila disemprotkan ke bagian kain bisa terbakar, apalagi ke daerah tubuh manusia, tentunya akan melepuh dan luka bakar. Dari hasil pemeriksaan petugas, juga didapati jika perbuatan pelaku sudah yang ketujuh kalinya dilakukan di lokasi yang berbeda. Antara lain, Jalan Palagan Ngaglik pada 29 Oktober, Jalan Megelang depan SMP Negeri 1 Sleman tanggal 8 November, Jalan Parasyamsya Triyadi tanggal 30 November, Jalan Gito Gati depan Masjid Suciaci tanggal 24 Desember, dan Jalan Damai Ngaglik Sleman tanggal 25 Desember. Menurut keterangan pelaku, perbuatannya ia lakukan karena didasari sakit hati dengan wanita yang dulu sangat dicintainya. Belakangan, diketahui wanita yang diidamkan pelaku itu pergi begitu saja meninggalkannya. Kepada wanita yang dicintainya itu, pelaku sempat menyerahkan uang total sebesar 8 juta rupiah. Dengan harapan pelaku bisa menikahi wanita tersebut, namun tidak pernah terwujud. Karena didasari sakit hati itulah, pelaku melampiaskan aksinya pada wanita yang bersepeda dan memiliki kemiripan dengan perempuan yang sangat dicintainya itu. Setiap ada wanita yang bersepeda dengan ciri-ciri hampir sama dengan wanita dicintainya itu, pelaku pasti menyemprotkan cairan ngelemji. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu botol lemji merek Dextono, sepeda motor Suzuki SPM warna hitam, celana panjang warna biru, dan foto rekaman CCTV. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 351 KUH pidana tentang penganiayaan. Palembang Baru TV, reporter Andy Ruskan, kameramen Witanto, mengabarkan.